Intro Masih bersama saya, Ibn Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kaltim atau UMKT terjebak di dalam list. Intro Lanal Balikpapan gelar upacara memperingati hari pahlawan di tengah laut. Intro Seorang bocah di Samarinda tinggal di kemah yang didirikan di dekat hutan. Intro Tabur bunga di laut ini dilakukan pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Jumat 10 November 2023. Prosesi tabur bunga digelar, usai pelaksanaan upacara memperingati hari pahlawan yang berlangsung di atas kapal Patkam Laposal di perairan Teluk Balikpapan. Intro Komandan pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, Kolonel Laut P Hendriman Putra menyatakan, peringatan kali ini sengaja digelar di tengah laut. Ini dimaksudkan agar seluruh prajurit dan rakyat Indonesia tidak pernah lupa dengan perjuangan angkatan laut saat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Intro Lapor upacara tabur bunga Pagi ini kita bersama-sama telah melaksanakan salah satu rakyat biyata dari hari pahlawan Yaitu Pergiatan tabur bunga Untuk Pergiatan tabur bunga Untuk Pergiatan tabur bunga Untuk Pergiatan dibintangin Karena kita langsung Persanakan di Laut di perairan Balikpapan Entah Penyedak Pergiatan tabur bunga Seperti Seperti yang telah dilakukan oleh pahlawan inang turunan Jaja, Bangsi kau Siapa Dan 탄jawa opacara Apalagi sekarang, sekilas bukan bisa terpengilas, bukan tempat jasa beliau. Upacara memperingati Hari Pahlawan kali ini melibatkan sejumlah satuan, mulai polisi dan matra lain dari TNI yang bertugas di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tabur bunga ini digelar di Taman Makam Pahlawan Dwi Kora, Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat 10 November 2023. Sebagian dari pahlawan yang dimakamkan di tempat ini adalah para pejuang dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia 1962-1966 atau lebih dikenal dengan Gerakan Ganyang Malaysia. Wali kota Khairul menyatakan peringatan Hari Pahlawan hendaknya tidak sekadar merayakannya saja. Setiap anak bangsa harus memahami makna perjuangan pahlawan. Khairul juga berharap penjajahan tidak lagi terjadi di muka bumi ini, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Harapan kita juga mudah-mudahan peperangan itu tidak akan terjadi lagi. Karena di mana-mana kita melihat perang itu selalu membawa kesengsaraan buat masyarakat sipil. Di mana-mana kita bisa lihat. Oleh karena itu, tujuannya bukan ingin mengobarkan semangat perang begitu, tapi adalah semangat juang para pahlawan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu, mempertahankan negara kesantuan Republik Indonesia. Dan sekarang momentumnya kita adalah memerangi kemiskinan. Itu semangat itu yang kita telurakan di seluruh masyarakat. Mari bersama-sama dan pemerintah, terus teknologi terkait termasuk masyarakat kita seluruh ini, mari bersama-sama kita berjuang untuk memerangi kemiskinan. Tema tahun ini. Peringatan Hari Pahlawan ini diawali dengan upacara. Kegiatan tersebut melibatkan TNI, Polisi, Aparatur Pemerintah, DPRD, dan Veteran. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Waspadalah terhadap penjajahan ekonomi. Pesan itulah yang disampaikan Bu Haimin, Sekretaris Kota Balikpapan saat peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di halaman kantor wali kota Jumat 10 November 2023. Muhaimin menyebut peringatan itu layak ia sampaikan, karena saat ini Indonesia sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Namun begitu, kemajuan teknologi dan perkembangan usaha sangat memungkinkan Indonesia kembali terjajah. Agar kondisi tersebut bisa dihindari, maka setiap anak bangsa harus meningkatkan pengetahuan. Menara siap! Kepada anggota budi, Oriman, Ke-78. Jadi, kepada generasi muda kita harus bisa mencontoh, meneladani para pahlawan kita, terutama semangat 10 November 1945. Nah, yang kedua, penjajahan sekarang bukan lagi penjajahan fisik. Tapi penjajahan ekonomi. Oleh sebab itu, harus bisa mengendalikan diri, bisa mengatasi. Karena perjuangan kita sekarang musuhnya nggak kelihatan. Kalau dulu kelihatan. Jadi mudah-mudahan generasi muda tetap fight, siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Upacara Hari Pahlawan di Balikpapan ini diikuti berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara, polisi, tentara, hingga komunitas masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Salam Riani Mantini. Amir Hamzah. Amir Hamzah. selamat menikmati